Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat GERD anxiety Gimana kabarnya? Sudah lebih baik? Sudah lebih banyak belajar? Aku jujur masih penyakit Masih GERD anxiety Masih GERD Masih asam lambungnya masih ada Dan anxiety-nya pun masih ada Jadi kenapa aku masih ada GERD-nya? Karena aku memang susah banget Untuk menahan nafsu Untuk tidak makan Yang menjadi pantangan orang GERD Pantangan asam lambung Contohnya santan Itu kan Enak banget ya lagi puasa-puasa gini Makan kolak itu aku masih Itu kacau banget Masih makan kolak Terus makan apa lagi ya? Itu aja sih kayaknya Oh sama gorengan Kolak sama gorengan Itu santan sama minyak ya Itu yang aku masih sulit banget untuk menghindar Kalau yang lain-lain kayak es Itu cabai, sambal Itu bener-bener aku sudah menghindar sama sekali Sambal sih Pedesnya pedes Cuma pedes Apa namanya? Sao sambal Tapi pedes sao sambal yang sedikit doang Kayak makan baso Aku makan sao sambalnya sedikit Terus kasih kecap gitu kan Jadi Kalau aku rasa sih bukan karena itu Tapi karena kolak dan si gorengan Nah terus Kira-kira dua hari yang lalu Aku lumayan dapet serangan yang Lumayan oke banget gitu Karena kan selama ini sebenernya dari aku sakit Anxiety pertama Sampai sekarang Aku sebenernya getting better Setelah aku ngeliat videonya Kang Rohimat Erik Wibowo Asep Bruder Itu Aku lumayan Lumayan Jadi kalian juga Boleh deh nonton channel itu Mungkin ada channel-channel yang lain-lain juga Tapi jujur Aku memang lebih banyak Dengerin si Kang Rohimat Sama Kang Erik Juga lumayan aku dengerin Tapi banyakan memang Aku awalnya Si anxiety ini Semakin menurun Karena videonya Kang Rohimat Jujur ya Karena itu Nah jadi kira-kira dua hari yang lalu Aku mendapat Serangan yang lumayan Serangan si anxiety ini Karena tiba-tiba aku ngerasa Jantungnya tuh Deg-degannya tuh Lagi sholat lagi kan Kalau gak salah Aku lagi sholat duha deh Lagi sholat duha Terus kan karena aku insomnia kan Jadi Kalau aku tidur tuh Bisa jam 6 pagi Setengah 7 gitu kan Terus nanti jam 10 pagi Kebangun tuh Aku biasanya langsung Bangun sholat duha dulu gitu Nah disitu mungkin Gak tau kenapa Di saat sholat Tiba-tiba jantung aku Duk-duk-duk-duk Udah deh Pikiran langsung Yang gak bisa terkontrol Sama sekali gak bisa terkontrol Dan lain-lain Akhirnya terus Apa namanya Aku Dengerin video-videonya Si Kang Rohima Lumayan bisa Aku kontrol Akhirnya gitu Terus akhirnya berulang lagi tuh Pas sholat subuh Pas sholat subuh Paginya lagi Pas sholat subuh Itu kena lagi tuh Jantung tuh Wah disitu aku bener-bener yang Aduh ketakutan Ketakutannya tuh parah banget Sampai yang Aduh gimana nih Kayak bener-bener kayak Mau mati gitu lah Seperti biasa lah Orang-orang anxiety Ketakutannya ya Terus aku dengerin videonya Kang Rohima lagi Kang Rohima yang kebetulan Waktu itu aku dengerin Yang Dia videonya Dia udah lama tuh Yang 22 tahun yang lalu Itu kalo gak salah Yang ke-6 Sesi yang ke-6 Itu aku dengerin Aku dengerin Akhirnya terus balik lagi tuh Alhamdulillah Terus aku bisa tidur lagi Jadi guys Sahabat-sahabat anxiety Jadi aku semakin menyadari Sebenernya bahwa Si penyakit anxiety ini Bener-bener Karena kejiwaan Gitu loh Karena kejiwaan Ya buktinya Buktinya aku bisa Bisa Menanggulangi Tapi dengan Cara Ya itu Dengerin video Dengerin suara Sikang Rohima Tadi aku bisa Tenang gitu Itu kan berarti kan kejiwaan Kan Jadi kita tuh kayak Di hati kita mencari Ada orang yang sama nama gue Enggak Ada orang yang Rasanya seperti gue Enggak Itu yang kita cari Kadang-kadang Kalau aku sih menyadarinya Seperti itu Makanya disini Aku gak bisa menjelaskan Kayak si Kang Rohimat Mungkin Kang Erik Wibowo Kayaknya lebih Lebih ke arah Kedokteran Gimana ya Kalau aku kayaknya Belum bisa ke arah sana Karena aku disini Lebih ke Yuk kita sama-sama Untuk Melawan Anxiety ini Dengan cara Menerima Kalau dari Pak Jimmy Kasantosa Dia Beri pelajaran Untuk si Anxiety ini Harus kita terima Enggak bisa kita tolak Kalau kita lagi pusing Oh yaudah kita pusing Oke kita pusing Tapi jujur Aku sendiri Belum bisa Kayak begitu Belum bisa yang namanya Pikiran aku Bener-bener Aku buat Sedemikian rupa Untuk menerima ini Yaudah terima Ini emang pusing Yaudah terima Ini memang Agak sulit Makanya aku masih pakai Si videonya Si Kang Rohimat Kadang aku juga Masih ada Pakai obat Dari Psikolog Ya dari psikolog Tapi aku udah lama banget Gak ke psikolog Karena obat itu Jarang banget Aku minum Jarang banget Kecuali kalau bener-bener Aku merasa Gak tahan Apalagi kalau kayak gini nih Sekarang lagi puasa Gini kan Kayak Aduh besok Kalau nanti Gamer-gamer gimana ya Aduh besok Nah gitu kan Tau kan orang Anxiety semuanya Sebab ketakutan gitu loh Jadi aku memang Ada minum obat dokter Tapi Ya disitu Kadang-kadang Kalau lagi Aku waras kayak gini Aku menyadari bahwa Ya ampun Ini bener-bener penyakit Cuma gara-gara kejiwaan doang Bener kata semua mentor-mentor Bahwa penyakit ini Tidak menyebabkan kematian Tidak menyebabkan kematian Tapi pas lagi Sadar begini gitu loh Jadi Aku sih berharap Temen-temen juga Jauh lebih sadar Daripada aku ya Gitu loh Aku merasa sih Diri aku tuh kayaknya Lemah banget deh Kalau dalam hal sadar menyadari Tapi biar bagaimanapun Aku senengnya Karena Sudah ada progres Dari awal Aku penyakit anxiety Sampai sekarang Udah tiga bulanan Ada progres gitu Dari hari ke hari Daripada sebelumnya Kan setiap Setiap hari Setiap hari tuh Kayak langsung sensasi Bangun tidur sensasi Sholat ketakutan Sampai-sampai Aku sholat tuh duduk Sampai sekarang juga masih gitu sih Kalau udah Aduh Pokoknya sensasi itu dateng Udah deh langsung ketakutan deh Gitu Langsung ketakutan Walaupun aku menyadari bahwa Aku terima Seperti Apa pelajaran dari Pak Jimmy Santosa itu Harus diterima Ya aku terima Tapi Belum bisa menerima secara radikal Kayaknya Hatiku tuh masih yang Yang gaya gitu loh Nah aku kepengen kalian Gak kayak aku Aku kepengennya kalian tuh Lebih kuat Lebih hebat daripada aku Itu loh yang aku kepengen gitu loh Jadi lucu banget ya Kalau orang bilang Jadi aku ngasih Motivasi ke orang Padahal aku sendiri Masih belum Belum mampu gitu Belum kuat Tapi yang aku pengen kasih tau ke kamu Setidak mampu Tidak mampunya aku Aku masih hidup Sampai hari ini gitu Alhamdulillah Yang ketakutan karena Akan mati Dan segala macem Ya memang itu semuanya Dari Allah ya Meninggal itu Hanya kuasa Allah Itu hanya Allah Yang bisa mematikan kita Dengan cara apapun Gitu loh Tapi kalau yang aku Liat dan aku denger Dari pengalaman-pengalaman Beberapa mentor Bahwa Bukan karena gerd ini Bukan karena gerd orang meninggal Gitu loh Jadi Buat kalian yang masih ketakutan Anxiety Kalian harus buat Bahwa Ini memang masalahnya Adalah keliangannya Berdada panas Masih ada Aduh Itu benar-benar semuanya Kejiwaan Karena pas aku denger Video-video Orang-orang mentor-mentor Jadi ilang gitu kan Keliengannya juga bisa ilang gitu Orang yang tadinya aku Aduh keliangan Pusing dan lain-lain Denger video mentor Jadi ilang gitu loh Aduh benar-benar Ini penyakit adalah penyakit kejiwaan Jadi buat kalian Yuk Kita sama-sama kuat Bahwa Ingat penyakit ini Tidak mematikan Penyakit ini Tidak mematikan Penyakit ini Sama sekali Tidak mematikan Bahkan aku denger Dari mentor-mentor Kayak Kang Erick Wibowo Dia bilang Aduh gue mau pingsan nih Aduh gue pingsan Tapi gak pingsan-pingsan Kang Rohimat juga Aduh mau pergi Waktu dia pertama kali Mau ke tempat mentornya Dia yang dia Waktu sakit Terus tiba-tiba Dikatanya pasang status Terus ada mentor Gerd Yang lihat statusnya dia Terus disuruh datang Kan ke rumah mentornya itu Di perjalanan Beliau udah yang Aduh nikahnya mau pingsan nih Aduh nikahnya mau pingsan nih Aduh dingin semua di badan Tapi ternyata Nyampe juga ke rumah Si mentornya Dan itulah jalan kesembuhan Yang Allah berikan Kepada si Kang Rohimat Jadi kalian Nonton deh video-video nya Itu akan membuat kalian lebih kuat Seperti aku juga Lebih kuat Walaupun aku belum Belum bisa menerima secara radikal Karena memang Asem lambungnya Itu masih Aku masih tinggi banget Karena itu Belum bisa Belum bisa Apa namanya Nafsu itu belum bisa Aku tahan Gitu loh Tapi aku satu lagi nih Kalian Kalau bisa Kalau lagi Kalau sakit gerd Jangan makan kenyang deh Sering Tapi jangan kenyang Aku ngerasain banget Jadi kalau aku makan kenyang Itu langsung keliangan gitu Kalau aku makan yang Gak terlalu kenyang Ya gak keliangan Tapi memang Masalahnya adalah Jadi sering lapar Tapi gak ada masalah sih ya Yang penting kan gak keliangan Gitu Oke guys Sampai disini dulu ya Aku share sama kamu Nanti lain kali Kita sharing-sharing juga Kasih komen di bawah Kamu gimana sih Apa sih yang kamu rasain Selama ini Selama kalian gerd Dan mohon Kalau mau Komen Yang membuat Supaya kalau orang-orang lain Melihat komen kamu Jadi Terpicu untuk sembuh Terpicu untuk Menjadi kuat Gitu ya Oke sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya